Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Darso Arif Baku Ahmadin Toibad TV Hari Kamis tanggal 13 April 2023 Atau hari ke-22 kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan Saudara-saudara, di video kali ini Saya akan menghadirkan kembali Ibu Lestari Pada video-video terdahulu sudah saya perkenalkan Ibu Lestari ini Ibu Lestari ini pada tahun 1998 dan 1999 Dia tinggal di Jalan Paso, di belakang Ragunan, Jalan Selatan Ketika itu Ibu Lestari sudah menjadi seorang pengusaha Nah, datang jaman pada masa itu Dengan membawa beberapa mobil Satu mobil digadaikan kepada Ibu Lestari Dan beberapa mobil digadaikan kepada beberapa orang yang lain Ternyata mobil-mobil yang dibawa jaman itu adalah mobil retalan Dari sebuah perusahaan penyewaan mobil terkenal di Jakarta Nah, akibat dari perbuatannya itu Jaman ditangkap polisi dan ditahan di Polsek Bojong Gede di Bogor Saudara-saudara Untuk mengganti uang orang-orang yang telah menerima gadaian mobil dari Jaman ini Ibu Lestari terpaksa menjual rumahnya Kemudian, kemudian uang itulah dipakai untuk mengganti kepada orang lain Beberapa orang yang telah menerima gadaiannya Jaman tersebut Setelah itu, saudara-saudara Bertahun-tahun kemudian Ibu Lestari memelas Memohon agar Jam'an mau membantu dia Karena dia sudah mengorbankan rumahnya Untuk menyelamatkan Jam'an Sampai pada tahun lalu Ibu Lestari juga masih ke Jakarta Dan meminta Jam'an untuk membantunya Saudara-saudara, apa yang terjadi? Jam'an yang diminta untuk membantu bisnis Dia di Ibu Lestari di Jogja Itu tidak pernah dibantu Juga malah Jam'an memberikan janji-janji baru kepada Ibu Lestari Salah satu janji diantaranya adalah Mengumprahkan Ibu Lestari pada bulan Desember tahun lalu Tapi sayang, semua janji Jam'an itu nol Nah, saudara-saudara Kali ini Ibu Lestari tampil di video saya Dengan memakai baju Yang merupakan produk dari Ibu Ana Yang kemarin tampil di video saya Yang bertuliskan mantan kamu Siapa itu mantan Boles Lestari Dan kamu itu siapa Nanti kita boleh simak di video berikut ini Saudara-saudara, di depan saya ini ada beberapa kaos Yang bertuliskan mantan kamu Kaos-kaos ini adalah produk dari Ibu Ana Yang nanti akan dijadikan sebagai merek dagangnya Ibu Ana Salah satu kaos ini sudah dipakai oleh Ibu Lestari Yang sebentar akan tampil di video saya Dan ada lima kaos ini akan dikirim Dan semoga mau dipakai oleh lima orang yang merupakan deretan paramantan Kaos pertama akan dikirim kepada salah satu penyanyi religi perempuan Yang sebenarnya tidak terkenal di Jakarta Mudah-mudahan dia mau pakai dan saya bisa mewawancarai dia Kaos yang kedua akan dikirim dan semoga mau dipakai oleh mantan istri Dari seorang ustadz yang terkenal di Jakarta Kemudian yang ketiga akan dikirim kepada mantan istri Dari salah satu penyanyi religi Yang saya rasa cukup terkenal juga di Jawa Tengah sana Kaos yang keempat akan dikirim kepada mantan istri Dari salah satu penjabat di Jawa Barat Yang tinggal di Bandung Sedangkan kaos yang kelima Akan dikirim ke salah satu wanita yang masih muda juga Yang tinggal di Garut Jawa Barat Semoga saya bisa mewawancarai para deretan mantan ini Satu waktu nanti Saudara-saudara Sebenarnya kalau berbicara soal mantan istri atau mantan suami Itu sebenarnya suatu hal biasa yang kita lihat dalam keseharian kita di lingkungan kita Hanya saja ini menjadi tidak biasa Kalau proses menjadi mantan itu Mantan istri atau mantan suami Itu diwarnai oleh kebohongan-kebohongan Dan juga dengan janji-janji yang tidak pernah terrealisasikan Yang mengakibatkan menjadi sebuah berita Apalagi yang menimpa orang-orang terkenal Saudara-saudara Ada sebuah anggapan dalam masyarakat kita bahwa Jika seseorang yang terbiasa Atau sudah berani melakukan hal-hal pidana Yang bersinggungan dengan hal-hal pidana Semacam penipuan dan lain sebagainya Maka kesempatan dia untuk bermain perempuan Tanda kutip Itu juga makin besar Apalagi orang tersebut memiliki banyak uang dan banyak akses Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari Masalah yang seperti yang saya sebutkan tadi Saudara-saudara Mari kita saksikan saja Perbincangan saya Bersama Pak Hiri Muhammad Seorang wartawan senior Bersama Ibu Lestari Berikut ini Dan ternyata dalam perbincangan ini Ada sebuah pengakuan Ibu Lestari Yang bagi saya ini cukup mengejutkan Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat Dan saya silakan untuk men-share sebanyak mungkin Jangan lupa subscribe Selamat menjalankan sisa-sisa Ramadan pada tahun ini Saya Darsu Alif Bapak Mama Bilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Lestari Saya ditemani oleh Pak Hiri Muhammad Wartawan senior kita Kita menjadi tamunya Ibu Lestari ya Ibu Lestari Ibu kan sudah pulang kali ya Di channel saya Bahkan di Toibah Channel itu sudah dua kali Terus hari ini kita bertemu lagi Sebenarnya ada pesan apa nih Ibu untuk jawaban ini Saya benar-benar kesel banget nih Pak Kecewa banget dan kesel Berkali-kali saya Nagih janjinya tapi dia gak tepatit Sedangkan ibu sudah Sedangkan saya mengorbankan Muril, material, segala-galanya lah Pak Saya korbankan untuk Dia Termasuk korban perasaan Korban perasaan Korban cinta juga kan Jadi memang Ibu sudah Mangkel banget ya Mangkel banget ya Mangkel banget saya Mudah-mudahan dia mau denger ini ya Mudah-mudahan dia mau dengerin ini lah Pak Supaya pengorbanan Ibu Terwujud ya Dan perasaan dan lain sebagainya Perasaan semuanya Ya oke Iya Oke Bulestari Kawasannya cakep nih Bu Sengaja dibikin ya Bu Iya Pak Oh gitu ya Iya Sengaja dibikin Mantannya siapa Kamunya siapa Bu Ya seperti Ibu Ana kemarin lah Pak Oh gitu Kemarin gimana Bu Menagih janji-janjinya Jaman itu semuanya Janji umroh Janji modalkan Usaha Usaha di Jogja Iya Semuanya Los ya Bu Semua los Pak Saya tunggu-tunggu sampai Detik sekarang ini Pernama itu Kabar beritanya Kemana Janjinya itu Janjinya itu Pak Iya Termasuk Ya kan kemarin minta jawaban dari saya Yang terakhir tuh Yang waktu kita udah dateng ke rumahnya Oh iya iya Udah ngobrol panjang lebar Kemarin Pak Ya Yang Juni 2022 September Oh September September ya Pak Oh itu ketemunya September Iya September saya ke rumahnya Kita udah ngobrol Udah cair lah Saya udah Udah girang banget Pak saya Udah dijanjiin Mau umroh Dijanjiin mau Modalin untuk usaha Umroh di bulan Desember Jadinya Bu Iya Umroh di bulan Desember Terus Usaha Waktu itu saya mau Itu usaha Tanam Bawang merah Pak Di kampung Di Jogja Di Jogja Yang Mau ini kan Adalah yang Ngerjain disana Satupun 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 Tidak ada yang Terealisasi Bleset semua Bleset semua Padahal bulan Desember itu Dia umroh ya Peri Iya Umroh sama keluarganya Saya kecewa banget Pak Masa saya Dikasih 1 juta Datang kesana Sedangkan saya Di Jakarta Berapa lama itu Ya Ambil 3 minggu Tega-teganya gitu loh Waktu susah Dia yang saya dibantu Sekarang saya susah Iya Musa gak inget saya Sama sekali Jadi waktu Kasus mobil pertama Itu Itu Jaman dibawa Polisinya Ketika dirumah Di rumah saya Oh diambil Sampai sekarang Saya gak punya rumah Saya udah cerita sama dia Saya gak punya rumah Saya hidup saya Terluntah-luntah Kamu udah kaya Kok tega banget sih Saya malah sama dia Begitu Terus ya Nanti saya bantulah Karena ketika jaman itu Kasus mobil Polisar inilah yang Membantu Untuk membayar Mobil-mobil itu Saya yang bayar Dia Menghilang Saya yang diserbu Orang-orang itu Pak Sampai saya Mau di Teror Pokoknya di teror Saya waktu itu Pak Polisar harus jual rumah Dan tangannya Jual rumah Buat untuk nutupin Orang-orang itu Saya kabur aja Segitu berkorban Ya Bu Lestari Dia pernah Sebelum masuk Penjara Dia pernah bikin Surat ternyataan Di atas metre Tapi kebetulan Hilang itu Waktu itu 25 juta yang ditadak tangan Nama dia Ini kasus yang 98 98 99 Itu Apa Mobil itu Dibawa kemana Oleh dia Mobil itu Kan Dia Rental Dari Ada Perusahaan Yang inilah Auto 2000 Kalau tidak salah Ada Ada tiga unit Tiga unit Oleh dia Dipakai untuk Digadeh ke saya 10 juta Satu unit Digadehkan Ya Sudah begitu Dia gadehkan Dia terus Tinggal dengan ibu ya Bu Ya digadehkan Dia juga tinggal sama-sama Saya gitu Dia Mobil Dia masih bisa pakai Sama-sama Satu rumah Sama saya Tinggal bersama ibu Tinggal bersama-sama saya Mana-mana Jalan bersama Ya sudah Kayak macam Kakak adik Ibu Coba Waktu itu Posisi Janda 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 Dengan dua Anak Satu Anak Satu Anak Ibu Waktu itu Umur berapa Umur 35 Tahun Wah Masih Masih sangat mudah sekali Ibu tinggal bersamanya lama Ya lumayan lama juga Selama dia masuk ke penjara itu Terus dia menghilang Ada setahun ibu Kayaknya ada Tinggal bersama dia Terus selama tinggal di rumah ibu itu Apa yang dikerjakan oleh dia Yang digiarkan ya Cuman Sorry Sero sini Sero sini aja Enggak jelas Enggak jelas Enggak tahu apa Sampai rental 3 mobil itu Gimana ceritanya Ceritanya Waktu itu kan saya dikenalin kawan Terus Dia nawarin mobil Dia bilang Katanya dia mobil dia sendiri Gitu Pak Saya tanyain Ada suratnya Enggak Ada Paling Saya cuman Pakai satu bulan aja Nanti saya kembalikan Gitu kan Atau Besoknya lagi Minggu kedua Bawa pupil lagi Pak Waktu itu Sampai Waktu tinggal bersama itu Waktu itu belum menikah ya Jaman belum menikah ibu Belum Belum ya Waksudnya menikah dengan ibu yang sekarang Belum Apa namanya Ibu Maimunam Belum ya Belum Belum Ibu jangan sampai lagi disitu rumah ibu Waktu itu Sama anak saya Umur berapa waktu itu Waktu itu umur Kira-kira Alhajar kelas 6 itu Pak Oh Ya menurut yang kata ibu Dia yang suka nganter jemput Ya ya dia suka nganter gitu ya Pakai pupil itu Carlet Taksul Warna merah Iya Betah di rumah ibu ya ibu Belum gustat ya Belum gustat Nah terus waktu itu kan Saya tunggu-tunggu berapa bulan Kok Apakah itu enggak dipulang-pulangin kan Pak Saya tagih terus sama dia kan Katanya nanti kalau saya mau Melunasin Dia kan punya ada Katanya ada Mau melunasin Apa namanya itu uang dibangin loh Pak Terus Kalau ada uang 7,5 juta Nanti bisa cair 200 juta Nanti ibu saya melunasin semua Oh gitu Ya saya Akhirnya saya punya usaha Wartel itu kan Saya jual Kalau kan Saya jual Terus saya kasihkan dia 7,5 juta Saya ikut juga Ke bank itu Apa yang terjadi Ternyata enggak ada Ini Pak Uangnya memang udah di Itu di store gitu ya Tapi enggak mesti tarik untuk ibu hari itu Tapi yang 200 juta itu enggak cair-cair Dari sini bisa kita Sipulkan memang di storenya dia sudah Sudah begitu ya Sudah begitulah Saya pikir kan Ya dia itu Tuduhnya Di haji mas Mansur Waktu itu kan saya juga Guru Mansur Guru Mansur Guru Mansur Saya dibawa ke tempat neneknya sana tuh Supaya saya percaya gitu loh ya Saya percaya waktu itu saya masih polos Saya enggak kenal Dikenalkan oleh keluarga Dikenalkan oleh keluarga Dikenalkan oleh keluarga Dikenalkan? Sebagai? Apa guru? Sebagai Enggak tahu sebagai apa Sebagai kawan Ada yang dekat banget gitu Banyak tahu semuanya tuh Namanya Pak Herman Tapi udah meninggal Itu tahu Asa benziat Tahu lah Maksudnya tahu Hubungan Ibu dengan Tahu dia Iya Tahu dia Pernah diajak bisnis juga Pak Herman Pak Herman itu Macen kayak Atau ngangkatnya dia lah Oh Rumahnya dekat Dekat rumahnya dia juga Iya Dekat rumahnya si Jap'an Rupanya Mansur Nah Tahun Seri 18 Iya Jap'an Akhirnya akan dipolisikan ya Iya Gara-gara Rental tadi Setelah itu Gimana Masih berhubungan dengan itu Atau gimana Setelah dia masuk ke penjara Itu berapa bulan ya Waktu itu Gini juga sih besok juga ya Waktu itu saya Waktu itu Di bojong gede ya mu? Iya di bojong gede ya Bojong gede ya Tahu-tahu Kira-kira gak lama juga sih Gak lama ya Tiga bulanan Tiga bulanan Tiga bulanan Tau menghilang Jadi cari-cari Enggak ada Setelah keluar Dia menghilang Terus cari-cari Berapa tahun enggak ada ketemu-ketemu begitu sekalinya lihat dia udah di TV udah jadi mustangnya itu apa namanya tuh suka dia di TV apa namanya pak seramah-seramah bukan yang hati-hati Oh wisata hati-hati ibu cari Yusuf Mansur setelah itu cari dia apa hanya masalah uang saja atau ada masalah lain saya masalah uang aja Pak Iya itu total berapa total semuanya saya harus mengembalikan sama rental yang orang lain gua ya semuanya totalnya 35 juta total 35 juta ya sudah dibayar dia ada yang dibayar ada pernah dibayar 10 juta 10 juta masih tinggal 25 tahun 98-99 Pak rumah saya dulu Hai cuman berapa 50 juta sekarang hampir 2M lho Pak 2 miliar lokasi tempat itu 2 miliar jalan pasok ya saya katakan ragunan bu Aipak lelakang ragunan di Mughamat Kawi itu Pak iya 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 gua selain punya urusan bisnis mobil tadi iya apa yang buat Japan tertarik tinggal dengan ibu tapi saya lihat foto-foto ibu cantik juga waktu itu ibu masih muda pantas aja kalau dia tertarik tinggal dengan ibu ya iya iya mungkin betah kali Pak oke Bu ini kemarcaya bulan September kemarin yang dia janjikan ibu mau umurahkan ibu di bulan Desember setelah itu ibu ada ada komunikasi dengan dia lagi enggak Bu enggak Pak enggak ada ya iya nggak ada yang dijanjikan pertama modal dulu atau ibu udah dulu ya saya minta ya minimal 200 lah saya bilang gitu dan dia sanggupin ya Bu iya dia sanggupin misalnya nanti katanya bilang gitu kan ya terus nanti bulan dan Desember bareng saya ya apa nama tuh berangkat umroh paspornya nanti dikirim ke dia gitu Pak ibu udah kirim paspornya betulan waktu begitu dia ngasih saya satu juta itu males saya ngirimnya Pak oh iya saya udah nggak percaya nggak percaya setelah itu sampai kecewa berat Pak saya waktu itu bener-bener kecewa ya sampai sekarang 25 tahun saya udah bersabar ya kan Pak dia udah kaya kecuali saya apa namanya tuh Hai istilahnya apa namanya orang kaya juga ya Pak mungkin saya mau 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 ngejar dia kembali ke belakang ibu begitu dia menghilang ada kata-kata perpisahan nggak yang diucapkan ke ibu nggak ada Pak sama sekali nggak ada menghilang gitu aja iya iya mungkin ya saya masih mulai setelah ini saya tinggalkan ibu ya nggak ada gitu setelah itu memang nggak ada kabar bu ya nggak ada kabar sampai dia menjadi terkenal dan sebagainya nggak ada kabar Pak nggak ada kabar sampai ibu muncul di video saya terima channel itu ya Bu iya baru bulestari bulestari kemengkasi dengan dia Pak ini lewat asisten dia yang yang nama saya sahabat Pak Sastro ya Pak Catro Oh ya iya itu yang buat bulestari kemudian ketemu saya sering dulu kan sering bolak-balik ke sana Pak selalu apa kadang-kadang ketemu kadang-kadang enggak kalau ketemu ya paling dijanjiin nanti kalau perlu apa-apa aja kirim nomor ketingnya Yusuf ini istrinya Yusuf Macur kenal sama saya kenal 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 karena sering ke rumahnya dia dan juga dikenali ini bulestari yang pernah dikenalin sama dia ya Pak ini bulestari yang pernah saya ada ada masalah sama bulestari gitu kenal kan sebagai apa pada istrinya waktu itu cuma dikenalkan bulestari itu selainnya dulu pernah di tempat saya gitu saya bantu gitu Pak jadi kembali ke kau sih ibu lagi mantan kamu nih mantan tinggal bersama atau apa nih Bu mantan tinggal bersama Pak pernah mantan tinggal bersama jalan bersama iya 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 makan bersama makan bersama bagi mantan tinggal bersama ya Bu iya mantan tinggal bersama kamu itu isu masih dong Bu ya siapa lagi Pak nah jadi sekarang harapan ibu apa kepada jam Unrefotib Mansur alias Yusuf Mansur ini dua nama ini dua-duanya sah Bu karena Yusuf Mansur itu sudah disahkan di pengadilan juga sudah disahkan pengadilan yang saya kenal dulu kan jam-an aja Pak dulu jam-an kan ya? jam-an aja saya memanggil kan jam-an aja gitu Pak apa yang diharapkan? harapan saya sih ya dia harusnya inget gitu lah bagaimana penderitaan saya selama ini hampir 25 tahun saya hidup sendiri saya memisahkan anak membiayain anak saya untuk hidup saya tanpa punya rumah tanpa punya rumah yang mana rumah itu dijual untuk menolong biaya ya? rumah saya jual untuk menolong biaya ya? demi Allah saya belum punya rumah Pak benar? iya sampai sekarang iya sampai sekarang jadi setelah mobil rumah ibu jual itu hidup itu gimana waktu itu? ya hidup saya Pak terhuntal-huntal Pak pindah kontrak sana kontrak sini sampai nggak bisa bayar rumah diusir sana sini iya Pak untuk pertahan hidup apa yang dilakukan itu? ya saya serabutannya waktu itu kan saya waktu saya itu saya punya usaha kan Pak waktu ada wartel itu kan? wartel iya saya buka bilo jasa buka laundry gitu kan? setelah itu kita jual untuk nyusum lansur akhirnya kan nggak punya usaha iya dan saya sebelumnya juga waktu itu saya ada perusahaan perusahaan saya waktu itu kan saya rekanan di Binagraha waktu itu Pak oh rekanan ya? iya lama saya rekanan di Binagraha ambil mobil saya berapa biji pun habis Pak waktu hidup habis ya? iya ada 3 biji habis juga dan Yusuf Matur tidak pernah mendengar itu ya? iya tidak pernah iya jadi Pak kalau ingat dulu Pak saya pernah harus diteror orang-orang yang ini ya kalau memangnya yang korban-korban itu menuntut saya kan? oh korban penipuan dari Zemanjur ya? iya mobil itu lupa ya iya itu kan ngerenta lagi Pak ngerenta lagi ngerenta lagi saya yang bayar terus mobilnya gak tahu kemana sampai saya nyari-nyari kemau kemana ke Cipondo kemana gitu ya iya ketemu juga ya? iya ketemu juga akhirnya saya diteror di rumah saya takut kan Pak? oke saya mau dilaporin ke polisi saya mau ditenjarain karena namanya perempuan karena namanya perempuan saya saya makanya rumah terjual iya rental mobil yang uangnya belum dikembalikan iya saya gak bisa bergerak Pak orang udah hilang kepercayaan sama saya rumah gak ada kantor gak ada iya 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 oke ibu ini sederlagi Idul Fitri ya Bu iya iya apa yang mau ibu bilang ke jawaban kalau dia ada di sini Bu minta TAR iya iya saya minta apa namanya itu dibantu untuk usaha iya sama kalau jadi mau ngumproin ya saya tunggu iya kalau Pak Lebarani ya saya minta THR sama uang bersama buat Lebaran gak punya uang bersama sebagai apa nih Bu? sebagai mantan karyawan mantan teman apa mantan tinggal bersama nih? mantan tinggal bersama iya 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 menghubungi dia. Saya sendiri belum pernah hubungi. Sudah gak mau ya, Bu? Sudah gak mau ya, Bu? Iya, sudah gak mau, Pak. Sudah gak mau ya? Iya, Pak. Kalau dia ada etiket bag, harusnya dia yang hubungi saya. Harusnya dia yang hubungi saya. Iya, iya. Walaupun saya orang susah, saya masih punya harga diri, Pak. Iya, iya, iya. Karena dia yang menyusahkan saya, kan, Pak? Iya, iya. Jadi ini ada judulnya, Bu. Kau yang berjanji, kau yang mengkhianatin. Iya, betul. Kau yang berjanji, kau yang mengkhianatin. Iya, iya. Luar biasa ini. Janji-janji, tinggal janji. Iya, iya. Janji-janji, tinggal janji. Nah, jadi, ini momentum untuk minimal ada THR, ya? Iya, minimal ada THR, lah. Setelah THR, baru diurus yang yang Bukan besar modal kerja tadi. Modal kerja tadi, Pak. Yang proposalnya sudah diajukan. Memperpanjang hidup. Iya, iya, iya. Karena ini bagaimanapun juga, dia berhutang bagi bulestari, dan hutang itu wajib dibayar. Iya, betul, Pak. Kalau di dunia tidak dibayar, nanti di akhirat, di akhirat, nanti saya tagi di akhirat. Oke, Pak. Bulestari, terima kasih banyak, ya, Bu. Iya, Pak. Puasanya semoga lancar, ya, Bu. Amin. Ada rencana mudi ke Jogja, Bu? Ada, nanti habis lebaran, Pak. Habis lebaran, ya, Pak. Iya. Bulestari, terima kasih banyak, ya. Sama-sama, Pak. Sudah. Pak? Pak Hidu, sisa, Pak. Sisa, Pak. Terima kasih. Pak Hidu, terima kasih banyak, ya, Pak. Sudah teman saya, ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih.